Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di PIP Channel Di video kali ini saya akan membahas tentang bahan baku untuk mesin shop es krim teman-teman semua pada saat teman-teman sudah memutuskan untuk membeli mesin shop es krim otomatis teman-teman membutuhkan yang namanya bahan baku untuk produksi es krim tersebut nah di pasaran itu teman-teman harus tahu ada dua jenis dari bahan baku yang beredar baik itu yang berbentuk cair ataupun yang berbentuk bubuk nah teman-teman sebelum memutuskan untuk memakai yang mana yang terbaik buat teman-teman nah di video kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci dari kedua bahan baku tersebut nah sebelum kita masuk ke penjelasannya lebih lanjut teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat videonya oke teman-teman semua dari sisi yang pertama kita lihat itu adalah pertimbangannya adalah dari segi harga nah untuk yang berbentuk cair produsennya lebih dikenal yang mengeluarkan bahan baku ini contohnya seperti diamond ataupun indo es krim nah rata-rata di pasaran sendiri itu harganya estimasi di kisaran 160.000 sampai 165.000 untuk kemasan 10 liter jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk 1 liter bahan baku berarti lebih kurang 16.000 rupiah nah kalau untuk folder sendiri itu dari berbagai macam brand yang beredar baik itu dari pabrikan ataupun dari kami punya juga itu lebih kurang 70.000 per kilogram nah untuk mendapatkan 10 liter bahan baku nah kita membutuhkan otomatis 3 kilogram bahan baku powder nah 3 kilogram bahan baku ini untuk dicairkan 10 liter air ya teman-teman nah jadi kalau kita untuk mendapatkan harga 1 liter bahan baku ini ini berarti membutuhkan estimasi di 21.000 rupiah per liternya nah disini kita bisa lihat bahwa pemakaian bahan baku yang berbentuk cair itu lebih murah dibandingkan kita memakai yang powder itu dari sisi harganya nah sekarang coba kita lihat pertimbangannya dari segi masalah penyimpanan nah untuk yang berbentuk cair itu tidak bisa disimpan di suhu ruangan tapi membutuhkan yang namanya freezer nah otomatis teman-teman membutuhkan biaya lagi untuk membeli freezer dan penyimpanannya juga membutuhkan yang namanya listrik sedangkan untuk powder atau bubuk sendiri nah itu tidak perlu disimpan di freezer tapi hanya di suhu ruangan nah dari segi penyimpanan nah disini terlihat bahwa powder lebih unggul dibandingkan yang berbentuk cair oke teman-teman nah selanjutnya kita coba lihat dari sisi masa expirednya ya dari kedua jenis bahan baku tersebut nah untuk bahan baku yang berbentuk liquid nah masa expirednya lumayan pendek apalagi dengan bahan baku yang sudah diterpake dalam 10 liter tersebut nah sisanya harus disegerakan untuk dipake supaya menghindari yang namanya bahan baku itu menjadi rusak nah sedangkan untuk powder sendiri nah untuk masa expirednya biasanya lebih kurang 1 tahun ya teman-teman nah dan juga untuk masa pemakaian yang kita pake bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita per hari berapa jadi semisalnya kita hanya membutuhkan yang namanya 4 liter atau 5 liter per hari kebutuhannya berarti kita sudah tau bahwa kita membutuhkan powder berapa ya teman-teman nah jadi dari masa expired ini kita sudah bisa menyimpulkan juga bahwa powder lebih baik dibandingkan kita memakai yang liquid nah kalau untuk masalah efisiensi atau masalah kepraktisannya nah yang cair mungkin lebih baik dikarenakan apa pada saat kita ingin memakai bahan baku tersebut ya kita tinggal menuangkan saja ke penampungan mesin soft es krim tapi kalau untuk powder atau bubuk nah kita juga harus butuh proses pengadonan yaitu kita harus mencampurkan dengan air pengadukan sampai benar-benar larut nah baru kita masukkan ke dalam mesin ya teman-teman nah dari sini teman-teman mungkin sudah bisa menyimpulkan mana yang lebih baik teman-teman pakai apakah itu liquid atau cair ataupun yang berbentuk bubuk nah tapi menurut saya saya sarankan seperti ini teman-teman harus melihat dulu dari segi lokasi dan sistem penjualan teman-teman sendiri nah contohnya seperti ini kalau teman-teman itu lokasi penjualannya mungkin di mall ataupun di cafe ataupun memang di food court nah mungkin teman-teman harus mempertimbangkan juga disitu ada tidak ketersediaan masalah freezer atau penyimpanan nah kalaupun ada mungkin yang terbaik adalah yang liquid karena dengan kepraktisannya ya teman-teman bisa lebih efisien aja untuk memakai bahan baku tersebut nah tetapi apabila teman-teman sistemnya mungkin kelilingan atau memang di spot-spot tertentu yang memang memakai diesel atau bukan listrik atau ketersediaan listrik yang sangat terbatas dan memang tidak mau repot masalah penyimpanan segala macam nah yang terbaik itu adalah di powder nah tapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman semua pilihan itu ada di teman-teman ya nah jadi mungkin itu sedikit yang saya bisa lebih jelaskan kepada teman-teman semua nah kalaupun ada pertanyaan ataupun memang hal yang belum teman-teman ingin tahu lebih lanjut ya silakan untuk komen di bawah video ini oke teman-teman semua kita ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati